musik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkianlah yusang gung dumadi bertemu lagi dengan kami di channel pusar galuk channel yang konsisten untuk menyajikan sejarah lokal, kalipan lokal sejarah nasional, internasional hingga seni budaya dan tradisi pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih dalam sejarah Banyumas namun kali ini kita akan melihat tentang sejarah Banyumas di masa kerajaan dan apa hubungannya dengan panjajaran untuk lebih lengkapnya sebelum pada pemaparan materi jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment untuk mengembangkan channel ini supaya lebih berkualitas lagi lebih luas lagi bawah saja dan lebih bisa diterima oleh semua kalangan ya kalau sudah kita akan mulai dengan Banyumas masa kerajaan ya tidak bisa dilepaskan bahwa kabupaten Banyumas ini berdasarkan babat pasir luhur napaktilas Banyumas bila dilacak merupakan wilayah dari kerajaan Pakuan Pajajaran di Jawa bagian barat tepatnya pada masa kepemimpinan Sri Pabu Langgausi Dewa Niskala yang pada saat itu berada di Ibu Kota Kawali Ciamis 1466-1474 Masehi dan putranya Sri Prabu Lingga Wastu Ratu Purana Jaya Dewata 1474-1513 dari Sri Prabu Lingga Wastu lahirlah empat putra yang salah satu dari keempatnya menjadi bagian dari cerita Pasir Luhur keempat putra tersebut adalah satu Raden Haria Banyak Catra menurut Profesor Budi Harsoto Banyumas sejarah budaya bahasa dan watak Jogja Raden Haria Banyak Blabur anak kedua yang ketiga Raden Haria Banyak Ngampal dan keempat Dewi Rena Pemekas dari keempat putra si Prabu Lingga Wastu sosok Raden Haria Banyak Catra atau lebih terkenal dengan cerita masyarakat di wilayah Banyumas yaitu Lutung Kasarung atau Kam Dakanya wilayah Banyumas menjadi identitas penting sebagai alat penghubung silsilah Kadipaten Pasir Luhur wilayah Barat Purwokerto dengan kerajaan Pajajaran Kekuasaan Pajajaran atas Kadipaten Pasir Luhur hanya sampai pada keturunan keempat Prabu Lingga Wastu melalui jalur haria banyak catra yaitu Adipati banyak catra Kamandaka Adipati banyak Wirata Adipati banyak Rama dan Adipati banyak Kasumba meskipun setelah Adipati banyak Sumba Pasir Luhur masih dipimpin oleh keturunan banyak cakra yaitu Adipati banyak Belanak dan banyak tolek namun Pajajaran tidak lagi menjadi penguasa atas pasir luhur melainkan kemudian melanjutkan oleh kerajaan Demak Islam berdasarkan tulisan Pandermelen kembali Demak menjadi Hagemoni di wilayah Banyumas Nah ini eksistensi yang panjang dari kerajaan dari Pajajaran atau Bangsat itu disebut dengan Keluh Pakuan berlokasi di Kawali ini berdampang apalagi dengan cerita-cerita yang beredar di sana seperti halnya ini gede-gede yang ada di lokasi Baturaden Nah ini yang membuat keunikan tersendiri hubungan antara barat dan tengah kemudian kesananya itu ada dari Babad Majapahit ya dari mulai wilayah Banyumas Kadipaten itu merupakan Kadipaten Wirasabak yang tertera kalau Pasir Luhur merupakan wilayah pejajaran sedangkan di bagian timur Banyumas itu Kadipaten Wirasabak ya itu merupakan Kadipaten nanti penerus Majapahit yang diambil oleh Demak jadi ada dua kekuatan besar dan bertemu di Banyumas karena selanjutnya Demak Pajang dan Mataram itu bergantian mengambil alih wilayah Banyumas kemudian membangun Kadipaten Wirasabak 2 ya melanjutkan Kadipaten Wirasabak 1 yang pada saat itu alurnya dibawa oleh Majapahit Kadipaten Banyumas abad ke-16 dan 19 dengan demikian telah bahwa Banyumas sebenarnya hanya merupakan kota kebupaten merupakan bagian dari baik kerajaan sebagian kerajaan Majapahit di seberah timur dan pajajaran di seberah barat maupun kerajaan kerajaan dan Kadipaten kelak di Jawa Tengah dalam babad Wirasabak diceritakan mengenal asal-usul Jakakatuhu siapa ini Jakakatuhu atau Raden Pangwon Adipati Wirahudaya yang saat itu menjadi Adipati 1 di Kadipaten Wirasabak pada abad ke-15 atau 16 awal pada saat itu wilayah Kadipaten Wirasabak 1 merupakan masih bagian dari wilayah kerajaan Majapahit yang kedua sebelum burak 1429 1522 tepatnya pada pemerintahan Prabu Kertabumi Brawijaya V 1468 1478 Kadipaten Wirasabak sebagai Kadipaten terakhir ini di bawah pimpinan Adipati Wirahudaya adalah kabupaten yang tentram dan makmur bahkan pada masa kemembenan Adipati Anom wilayah utama Adipati 2 wilayah Kadipaten Wirasabak 1 mencapai gunung Sindoro Sumbing sementara dalam babat lainnya dijelaskan bahwa batas itu sampai ke Sumbing dan Purwokerto kemudian sampai Cilacap lain sebagainya itu jelas di bawah kekuasaan Pasir Luhkur jadi ada dominasi antara pajajaran dan juga sebelah timur sebagian sebelah timur itu Wirasabak dari wilayah Majapahit nah dengan begitu terang menerang suatu wilayah jelas jangan melupakan sejarah semerah akar kebudayaan yang besar dan kita kita bisa melihat hari ini di Banyuma sendiri ada perbedaan dengan wilayah wilayah lainnya mirip ke sebagian barat dan juga sebagian timur jadi ini peralihan milayah peralihan antara Sunda dan Jawa bukan ada yang mengatakan bahwa ini sebagai Republik Ngapak Ngapak Kepenak tetap kita memandang bahwa perbedaan itu adalah sangat indah dan kita bisa mencari tahu jati diri kita bahwa inilah Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetaplah satu tujuan dalam menggapai satu kemajuan bersama hidup dalam satu tatan bangsa yang adilohum